Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Mito, Mia TikTok Jadi di video kali ini, aku padahal mau pake emblem dan build terbaru Mia ya Tapi malah ketemu si youtuber anjing cowok Kalian pasti semua tau ya, itu dia, Day Helder Nanti kalian boleh lah mampir ke channelnya Day Helder ya Channel yang main game-game gitu lah pokoknya Oke jadi build terbaru ini adalah build Mia versi attack speed ya guys ya Untuk susunan emblemnya juga berbeda Dan untuk buildnya juga jauh berbeda guys Jadi kalian wajib simak baik-baik ya Dan by the way, ini aku solo rank ya Oke kita langsung aja gas nih perangku ngapain ya sini co Kalian lihat damage-nya, di early game udah sakit kan Tuh langsung dapet first blood guys Karena ini emblem dan build menurutku sangat-sangat worth it guys Apalagi di meta sekarang ya Kalian tau sendiri, kalau kalian baca patch note tuh Ini koreksi ya, kalau aku salah ya Kalian boleh komentar juga di bawah bagaimana persepsi kalian Yang kubaca tuh Jadi sekarang, blade armor itu kan udah di buff Otomatis Kalau kita pake yang attack speed kayak gini Buffnya itu percuma cuy Karena ini build ini memang dikhususkan buat nge-counterin balik blade armor guys Oke nice, kita cicil-cicil aja lesley Jadi item pertama kalian langsung bikin aja Mentahan correlation side ya Aduh Kena tarik dong Mati guys Kenapa alas cok Wah kurang ajar juga nih perangkut nih Jago guys Bane gak dapet buff merah lagi Dapet sama perangkutnya Oke, oke, oke Apa sih perangkut? Wah resik sumpah ini Ini tank resik banget sih Kita ada inspire, nambah darah Gak jadi mati, gak jadi mati Alamak Oke, oke, oke Masih mati satu ya Baru mati satu Oh ya Ini item juga gak bisa dipakai buat nge-burst atau Anjir Sabar guys Itu Tankku dapet lesley Kau Ya gak mati guys Gak apa-apa Sama-sama gak mati Oke, oke, oke Nah untuk sepatunya ini bebas guys Kalau kalian mau pakai attack speed juga bagus Oke, bentar kita recall Oke Sabar, sabar, sabar Kita ambil ini Ambil lesley dulu Dadah lesley Mampus kok ya Oke, kita fokus lagi guys Jadi untuk emblem ini Atau build seperti ini Kalian bebas Mau bikin sepatu apa Sepatu defense juga boleh Pakai sepatu attack speed juga boleh guys Tapi kalau Resik banget co Sampai pliker nih Oh, susah, susah ada peks Ah, kau Mampus Datang bani lagi Berata-rata Rata-rata Lari tadi co Aku pengen mainnya yang kalem-kalem gitu Biar enak jelasinnya ya Dan ini juga udah terbukti Dipakai para-para top global juga Ada juga pro player yang pakai Eh, mantan pro player guys Oke, oke Sini lesley kalau merani Ayo Nah ini item pertamanya Coruscant side Langsung aja kita gas Sini lesley Ngapain Nah, ini kalau Coruscant side udah jadi Ini udah lumayan enak cuy Cuman kalau mau lebih maksimalnya Kalian jadikan demon hunter sword Sama golden step dulu Itu baru makin Makin lebih enak ya Tuh, tuh, lihat Tuh, perangku aja Pasti mati nih Pasti mati nih Nah Baru satu item ya Cuman kalau mau lebih maksimal Tiga item dulu guys Maksimal ya Itu udah enak banget cuy Kalian terserah Mau item keempat dan kelimanya Mau bikin wind of nether Atau mau bikin has cloud Itu tergantung Situasi, kondisi, toleransi ya Atau disingkatnya tuh Si control guys Situasi, kondisi, dan toleransi Oke Jangan mikirnya Walaupun katanya agak ambigo Cuman itu enak Kita sebut gitu Oke, di bawah Bawah udah hancur Enak banget sih Kita kalau ngelawan lesley Udah kayak gini Tuh Ada pasif correction side-nya gitu loh Di atas darah regen Itu ya Tuh Ada 5 Itu Kalau pasifnya udah 5 Stuck di bawah darah mia Udah 5 Itu Damagenya Aduh Damagenya Dan attack speednya tuh Menggila guys Disini aku juga bikin Mentahan blade armor ya Buat nge-contourin si hero lesley Guys Itu hero juga Bagus banget cuy Di patch sekarang Overpower Jadi Buat kalian yang pengen Aku spill kan Build lesley Dua kali tembak Udah mati Atau satu kali tembak Kalau musuhnya agak Rada-rada berkurang darahnya Kalian komen di bawah ya Aku ada rahasianya guys Karena aku juga user lesley Yang bermain lesley Dengan match 1,3k Lumayan ya Tapi dulu Udah jarang Sekarang gak spamnya coy Match mi aku udah 5 ribu Totalnya ya Oke 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 Sabar sabar Sicil aja nih Awas ada lapu-lapu Nah kalau udah jadi demon hunter nih Udah enak banget guys Karena attack speed Terus Yang tebal-tebal kayak gini Ini tetap tumbuh Lihat lapu-lapu tuh Ngapain lapu-lapu Aduh Sampet co 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 Kalau udah jadi demon hunter Kalian enak buat Ngebersih prangko Ngebersih lapu-lapu Atau kayak gini nih Lanci tank nih Lanci yang meresahkan sekarang ya Kenapa Lanci dijadikan tank Heran juga Oke oke Kita parmi-parmi Itu opsional juga guys Kalian pengen jadikan golden step dulu Boleh Demon hunter sword dulu Boleh Disini aku Kenapa Jadikan demon hunter dulu Karena Kalau Musuhnya tebal-tebal Seperti ini Kayak prangko Atau lapu-lapu Yang ngedepanin gitu loh Ngedepanin Ngebadanin gitu Cocoknya kalian Bikin demon hunter dulu guys Kalau musuhnya Kayak supportnya Atau romernya Pake selena Atau Estes Itu cocoknya golden step guys Jadi itulah Buil Mia terbaru versiku ya Kalian Monggo Kalau menurut kalian itu lebih bagus Atau Yang kemarin-kemarin Yang biasa aku pake Build attack speed critical Itu juga bagus Terser Aduh Macam Mati gak kita Go check Iya Eh Flicker Flicker Kita dispair Tambah darah Balik 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 Aman Cok Cok Kita harus Balik dulu guys Oke Ngapain Nance Ngapain Pance 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 Itu pancetingnya Kalian liat Damagenya Tembus guys Tembus kan Kalau kita pake item critical Itu belum tembus Menurutku ya Sejauh pengalamanku Gak terlalu Sesakit itu Nah Kalau udah jadi 3 item ini Kalian liat Attack speednya Ntar aku mau bikin Ih balik 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 Kita gak ketahuan Iyalah pulapunnya Gak tau Cok Oke Oke Kita parming Nih kalian liat Attack speednya Tuh Ini kalau aku sambil Gerakin Ini juga tips nih guys Kalau kalian main Mia Kalau kalian bergerak Bergerak Sambil ngehit Ngehit itu Attack speednya Kurang kenceng guys Jadi saranku Ya kalau memang Pengen damage Masimal Kalian diam guys Gak usah gerakin Analog Tapi tetap ngehit Basic attack Itu attack speednya Di luar nurul guys Di luar nurul Gak habis pikir ya Tuh Lihat damagenya Untung aja Plicker tuh Lesti Sabar 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 Aman Cuman di ulti Lesley Nih nanti Aku coba di load Bentar Dapat Nice Nih Sambil Bentar Kita cari posisi Nah Kalau kalian Bergerak gini kan Kayak kesendat Sendat nih Kalau gak Gak bergerak tuh Attack speednya Kenceng guys Yang dapat Load aja Aku Jadi Ya itulah Tipsnya Semoga aja Dengan Ku bagi Tips Seperti ini Gameplay Mia Kalian Bisa meningkat Semoga aja Berguna Nanti Nanti kita Jual aja Mentahan Blade Armor Langsung kita Bikin Malefic Roar Sebenernya aku Pengen Adulah Semalapu Cuman aku Sayang Ini Sayang Lordnya Karena kita Udah Manggil Lord juga Tinggal 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 Nunggu Atlus Atlus Bikin Moment Ayo Atlus Balik Guys Nah Aduh Dapatnya Cuma Perangku Doang Ya Tuh Kalian Lihat Aku Kalo Ngehit Sambil Diem Kayak Gitu Beda Atk Speed Dan Lebih Sakit Dan Udah Pasti Udah Kucoba Dan Terpercaya Jadi Kalian Wajib Coba Jadi Lain Kali Kalo Kalian Ngehit Jangan Sambil Bergerak Tapi Itu Situasional Ya Ntar Kalian Malah Gak Bergerak Mati Konyol Nanti Tuh Mati Ai Mak Jangan Di KS Ini Si Bane Bane Juga Overpower Kalo Aku Kadang Memang Gak 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 Musuh Ngebant Atau Tim Ngebant Atau Musuh Ngebic Aku Pakainya Bane Guys Kena Hero Enak Bane Dijadikan Hyper Yang Gak 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 Nah Apa Maksa Buat N Memang Gak Gak Bisa Lesley Ketangkap Pas banget Skill 2 Kalian Lihat Damagenya Tuh Tuh Kalian Lihat Sendiri Cok Bisa Langsung Rata Kayak Gitu Anjir Anjir Oh Ya Ada Juga Komen Kemarin Yang Aku Solo Atau Mabar Itu Kemarin Lupa Aku Aku Kan Main Beberapa Kali Match Gitu Kan Dan Aku Lupa Banget Cok Ini Mabar Atau Solo Soalnya Kan Aku Bawa Dari Ini Nyari Di Global Yang Kayak Gitu Jadi Gak Apal Friendly Sorry Banget Dan Setelah Aku Cek Ternyata Itu Memang Duo Anjir Aku Aja Heran Kok Ada Yang Komen Kayak Gitu Oke Jadi Gitu Ya Klarifikasinya Dan Begitulah Bu Will Dan Emblem Miah Versiku Terbaru Versi Attack Speed Monggo Boleh Kalian Mati Satu Tadi Kena Perangkonya Memang Ada Dendam Pribadi Gak Tau Untuk Di Atas Ini Full Build Untuk Emblem Kalian Tinggal Pakai Susunan Paling Kiri Semua Oke Cuman Minusnya Ada Juga Kena Movement Speed Rada Berkurang Cuman Tergantilah Dengan Damagenya Yang Lumayan Sakit Oke Sekian Aja Konten Kali Ini Makasih Banyak Buat Kalian Semua Nonton Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye